Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Tika Family Hai teman kali ini aku akan sharing ke kalian Cara membuat panada isi tuna pedas Atau roti goreng isi tuna pedas Cemilan ini adalah salah satu khas dari manado Yang sangat enak Kalian wajib coba di rumah Karena resep ini mudah dan simple banget Cara buatnya Nah penasaran bagaimana cara buatnya Nonton terus video ini sampai habis ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share yang banyak ke sosial media kalian Agar video ini semakin bermanfaat dan channel ini semakin berkembang Dan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Bunyikan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari channel ini ya Kemudian kita langsung aja ya Ke cara membuatnya dan bahan-bahan yang digunakan Pertama untuk bahan rotinya disini aku menggunakan Tepung terigu sebanyak 250 gram Lalu disini aku masukkan 2 sendok makan gula Atau setara dengan 25 gram gula pasir Satu butir telur 150 gram tepung protein rendah ya Jadi aku mix Nah setelah tercampur rata Kita masukkan air sedikit demi sedikit Air disini aku gunakan 100 ml air Nah kita masukkan lagi airnya Lalu kita aduk-aduk sampai berbentuk adonan Nah untuk memudahkan saya disini aku akan menggunakan tangan Tentunya tangan yang bersih Kita aduk adonan ini sampai tercampur rata ya Disini aku berusaha untuk mengaduk adonan ini Sampai benar-benar bisa berbentuk adonan dan agak kalis Nah setelah semuanya tercampur rata Disini aku masukkan margarin Sebanyak 30 gram margarin Lalu aku aduk Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah setelah margarinnya tercampur rata Disini aku masukkan secumput garam Lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Nah kalau kita mengadon dengan tangan seperti ini Kita perlu tenaga ekstra ya Nah kita adon terus adonan ini Sampai bisa dibentuk Nah setelah mulai agak kalis seperti ini Kita bulat-bulatkan Lalu kita diamkan adonan ini Lalu kita tutup dengan kain Aku diamkan kira-kira 30-45 menitan ya Nah untuk isiannya disini aku menggunakan 300 gram ikan tunah Satu buah worter ukuran besar Kita parut kasar seperti ini Nah disini aku menggunakan kemangi Jika kalian gak suka kalian bisa skip Satu batang daun bawang Nah disini aku menggunakan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Setengah sendok teh merica pupuk Nah untuk bumbunya disini aku menggunakan Menggunakan 10 biji cabai keriting Seperti ini Nah jika kalian ingin pedas Kalian bisa tambahkan lagi cabai rawit 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Dan 1 ruas kunyit Bumbu itu nanti Kita akan blender Dan hasilnya seperti ini ya Kemudian bumbu ini nanti Kita akan tumis Nah kita panaskan 3 sendok makan minyak Lalu kita masukkan Bumbu yang sudah kita blender tadi Kemudian kita tumis Bumbu halus ini Sampai benar-benar wangi Dan gak bau Bumbu Atau benar-benar Bumbunya matang ya Nah setelah bumbunya sudah matang Kita masukkan ikan suir tunanya Lalu kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Kalau kalian tidak mempunyai ikan tuna Kalian bisa menggantinya dengan ikan tongkol ya Nah setelah bumbu dan ikan tunanya Sudah tercampur rata Disini kita masukkan wortelnya Lalu kita aduk lagi Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah jika kalian tidak menyukai wortel Kalian bisa skip wortelnya ya Kemudian disini aku masukkan air 200 ml air Aku beli air di bekas blender bumbu yang tadi ya Nah setelah mendidih seperti ini Kita masukkan bumbu-bumbu halusnya Yaitu garam, lada, dan kaldu Kemudian kita aduk Sampai benar-benar campur rata Kemudian kita diamkan Sampai airnya benar-benar menyusut Nah jika airnya sudah mulai agak menyusut Seperti ini Kita masukkan daun bawangnya Kita aduk sebentar Sampai tercampur rata Disini aku tambahkan tadi Setengah sendok teh gula Kemudian kita aduk Sampai benar-benar campur rata ya Nah jika sudah mulai agak kering Seperti ini Kita masukkan ke manginya Kita aduk Sehingga daun ke manginya agak layu Dan airnya benar-benar menyusut Nah jika sudah seperti ini penampakannya Kemanginya sudah mulai layu Dan airnya sudah berkurang dan susut Kita matikan kompornya Lalu kita sisihkan Kemudian kita disini cek Adonan rotinya Sudah mulai mengembang seperti ini Lalu aku akan Taburi dengan terigu tipis-tipis Lalu aku kempiskan lagi ini Si adonan rotinya Nah rotinya sudah mengembang Seperti ini Kita akan bagi-bagi nanti rotinya ya Kemudian disini Aku menyiapkan plastik bening Seperti ini Tentunya plastik yang bersih ya teman Lalu aku taburi tipis-tipis Tepung terigu Kemudian aku pindahkan adonannya Lalu aku akan bagi-bagi Adonannya ini Menjadi beberapa bagian Disini adonannya Aku tidak timbang ya teman Aku kira-kirain aja baginya Nah aku akan potong lagi Si adonan roti ini Sampai Menjadi beberapa bagian ya Panada tuna ini Benar-benar sangat Enak Aku sudah berapa kali Coba resep ini Dan Buat Nagi banget resepnya Saking enaknya ya Nah disini kita lanjut Potong-potong lagi Adonannya Nah setelah aku potong-potong Begini Kemudian aku bulat-bulatkan Kita lakukan seperti ini Sampai Semua adonan habis ya Dan berbentuk Bulat-bulat seperti ini Nah untuk ikan tunanya tadi Sebelum aku Suir-suir Sebelumnya aku rebus ya teman Nah jika kalian Tidak mempunyai ikan tuna Kalian bisa Menggantikannya dengan Ikan tongkol Atau kalian gak suka ikan Kalian bisa Menggantikan isinya Dengan sayuran aja ya Nah setelah kita Bulat-bulatkan Seperti ini Kita ambil isiannya Nah ini tadi isian yang kita Buat dari ikan tuna Ini nanti kita akan Isi di Panadanya ya Kemudian kita Ambil adonannya Lalu kita akan Isi dengan isian tadi Tapi sebelumnya Aku tipis-tipiskan dulu Seperti ini Nah setelah bulat-bulat Seperti ini kita Tipiskan Kita ambil isiannya Lalu kita Rapatkan adonannya Seperti ini ya Pastikan rapat Betul-betul rapat Nah setelah rapat Seperti ini Kita akan Buat Perintilan-perintilannya Atau Gelembung-gelembungnya Seperti ini Nah ini Sangat mudah kan Cara buatnya Kemudian ini Kita akan sisihkan Lalu kita lakukan Hal yang sama Sampai semua adonan Terisi dengan isian Ikan tuna pedasnya Ini ya Nah jika kalian Yang gak suka ikan Kalian bisa Menggantikannya Dengan sayuran Sayurnya itu Bisa berisi Wortel Bihun Atau yang lainnya Atau biasa juga Disini Digunakan dengan Pepaya muda ya Nah setelah kita Isi dengan isian Kita diamkan Sekitaran 10 menitan Dan hasilnya Ini siap digoreng Setelah 10 menitan ya Sudah menul-menul Seperti ini Kemudian disini Kita panaskan minyak Tapi minyak Untuk menggoreng Si panada ini Jangan terlalu panas ya Apinya sedang Jangan terlalu besar Dan minyaknya juga Jangan terlalu panas Nah disini Kita akan Bolak-balik Si panadanya Nah jika Panadanya ini Sudah turun di minyak Seperti ini Dia akan agak Mengembang Jika kalian Mau frozenkan Teksturnya Seperti ini ya Kalian bisa angkat Jika kalian ingin Frozenkan Tapi ini aku akan Buat matangnya Jadi kita akan Goreng sampai Benar-benar Kecoklatan Seperti ini Nah jika sudah Kecoklatan Seperti ini Kita angkat Kemudian kita Sisihkan Nah ini dia Hasil dari Panada ikan tuna Pedas yang kita Buat Atau roti goreng Ikan tuna Yang kita buat Nah untuk Namanya Kalian bisa Sesuaikan saja Di daerah kalian Masing-masing ya Pokoknya ini Recommended Untuk kalian Coba ya Nah untuk Teksturnya Disini Aku akan Memperlihatkan Kalian Ini lembut Banget Rotinya Nah ini Aku akan Belah Seperti ini Dan ini Isiannya Full banget Nah kalian bisa Lihat isinya Ini full Banget kan Bismillah Ini enak Banget Nah tekstur Rotinya Ini lembut Banget Menul Dan isiannya Full banget Pokoknya Ini Mantap Banget Nah jika Suka dengan Resep yang Aku share Hari ini Silahkan Like Comment Dan share Yang banyak Ke sosial media Kalian Semoga Resep ini Semakin Bermanfaat Dan channel Ini Semakin Berkembang Dan yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Bunyikan Loncengnya Untuk Mendapat Notifikasi Dari Channel Ini Dan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Dengan Menonton Video Ini Sampai Habis Kalian Semoga Suka Dengan Resep ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh